Jumpa lagi dengan Gimitan Agroden Sekarang Kali ini yang kita bahas soal Soal genetika Dari kemarin itu Banyak pertanahan masuk Infokan masuk soal genetika Terutama Prosedur untuk membuat Ayam Yang bergenetik Kebetalkan penyakit AI maupun ND Banyak kasus yang di lapangan Yang takut Nanti kita Ini bukan solusi Untuk penambahan Suplemen dalam bahan pakan Tapi Metode untuk Mengumpulkan genetik Yang kebal Intinya itu Mengumpulkan genetik yang kebal Pada satu jalur Regenerasi Untuk Untuk Memperbanyakan Anak-anak yang mati Ini nanti Tapi dengan syarat Itu nanti Proses seleksi Sama Satunya lagi Proses seleksi Samahan Uji tantang Untuk 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 Membuat Membuat genetik yang Kebal Itu uji tantang Tidak boleh Ditinggalkan Harus jalan terus Di tiap fase Jawa generasi Itu harus Jalan Coba nanti kita Buat ya Gamping Nanti Saya Maksudnya Ini Ini jantan Jantan Sini Ini Ini artinya Kalau ini jantan Ini Disini ada Jantannya Plus Betina Ini pun sama Jantannya ada Yang betinanya Ada juga Ini ya Bukan Ini jantan Ini jantan Ini jantan Ini Satu jalur Satu jalur Jalur A Kebawah Satu jalur Jalur B Kebawah Satu jalur Nah Ini nanti Kita pilih Genetik Genetik Ini artinya Kita anggap aja Ini Ini ST Standar Stop Kita anggap aja Ini Standar Stop Ini nanti Kita menurunkan Artinya Nanti kita Membuat Ke GPS 1 GPS 2 Hingga Ke Parent Stop Ini Kita anggap aja Ini sudah Merupakan Induk Pilihan Induk Pilihan Yang memiliki Potensi Untuk kebal Terhadap Penyakit AI Maupun NB Betinanya Pun sama Jika Ini nanti Prosedurnya Gini Ini nanti Dikawinkan Ini jantan Betinanya Ini ada Terus Kita buat Nanti Jalurnya Seperti Ternyata Empat Ini Jantan Sama Betina Yang Jalur A Dikawinkan Nanti ada Generasi Disini Generasi B Ini Generasi C D Dari 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 Ini Dulu Nanti Ketemu Generasi C Jantan Ketemu 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 Dari Buat Lagi Jantan ini yang praktis ya bukan kita buat yang dalam empat kelompok itu ini dibuat yang seringkasnya sama saja terus yang ini FG apa ini jantan jantan G nanti kawin beti 6 G H ini membuat generasi baru lagi ini terpisah Hai ini terpisah pertama ini yang terpisah juga ini asalnya kali ini ini gambarnya gini kita kawinkan jantan dan betina di jalur A nanti ketemu jantan dan betina dipasangkan di sini ketemu jantan dan betina pasangkan sini ini tidak harus ini ini beda generasi sama ini sama pun enggak masalah umpamanya kita dapat kanan betina dua jantannya dua tinggal pasangkan sini saat tahap ini sudah selesai kita kita bentuk saat di JPS satu ini uji tantangnya mulai-mulai dijalankan uji tantangnya nanti yang generasi ini indukan jantan maupun betina ini kan artinya ini dia udah usia-usia produktif kan usia produk duit-duit di atas 5 hingga 6 bulan paling enggak ini jantan itu usianya paling enggak ya untuk karun itu 8 bulan yang pedina paling enggak 7 bulan sebelum dia mencapai untuk dipasangkan seperti ini koloni generasi tiap-tiap masing-masing jalur itu harus dilakukan uji tantang uji tantangnya masukkan aja ayam yang dalam kondisi sakit dia terimpaksif virus AI dan ND ayam yang tersisa artinya nanti ada ayam yang mati ada yang hidup ayam yang hidup itu yang kita pilih yang kita pasangkan untuk tiap-tiap jalur masing-masing ini ini pun sama nanti sama nanti yang yang bertahan berapa makanya untuk untuk pemuli biayaan itu dia betul waktu lama karena untuk uji tantang dia memerlukan waktu sampai dia produksi setelah ada individu-individu dalam generasi A ini yang 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 lolos dari uji tantang penyakit AI dan ND baru ini nanti dikawinkan ini nanti nanti keluar jantan K ini keluar jantan K ini keluar jantan K dan betina D ini keluar pasti jantan dan betinanya kita ambil yang jantannya ini keluar juga nanti kita ambil yang betinanya yang ini sama juga kita ambil jantannya n ini sama nanti sudah melakukan uji tantang saat kondisi disini anak antar baru ini ini kita lakukan uji tantang juga uji tantang hingga yang tertinggal hanya generasi yang tahan terhadap ND dan AI uji tantangnya bareng ya jangan hanya ND tak jangan hanya AI tak kedua penyakit diuji tantangkan bareng aja tidak harus diinjek kalau untuk sekala lab nanti diinjek kalau kita diperkenalkan biasa tinggal nyari aja ayam sakit yang terindikasi ND sama AI masukkan kandang di tunggu ayam mana yang tidak sakit dari awal artinya nanti dari ST sampai PS itu enggak boleh ada ayam yang sakit sama sekali dia kena penyakit enggak boleh dijadikan induan setelah ketemu muda semacam ini 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 kita kereskan ini jadi betina ya ini dulu ya ini kita ambil jantan Oh ini kita ambil ini yang namanya PS2 ini yang namanya PS2 saat PS kita lakukan lagi uji tantang penyakit biasanya nanti kalau sudah ke PS2 ke pas PS itu nanti induan yang kebal penyakit sudah diatas 80% setelah masuk ke PS ini baru kita kereskan lagi menghasilkan final start pilihan satu MP apa mas? PSG PSG selamat menikmati